Halo, hai, yipi! Bisa kan soal with Kani Yoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Viany dari Kani Yoni Pada video kali ini, aku mau ajarin teman-teman sebuah tips and trick untuk membuat split image seperti ini, atau kalian juga bisa buat variasi lainnya Tonton udah lihat hasil desainnya? Yuk, kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu ke kanva.com, kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, kalian boleh pilih bebas template apapun yang ingin kalian pakai untuk desainnya kalian Misalkan kalian mau bikin poster kalian bisa pilih A4 dokumen Kalau kalian mau bikin Instagram story bisa pakai template Instagram story Supaya teman-teman bisa lebih enak melihat tutorialnya, disini aku akan pakai template A4 dokumen aja ya Setelah teman-teman masuk ke blank page seperti ini, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah insert dulu foto yang akan kita pakai di dalam split image-nya Teman-teman boleh pilih aja foto yang backgroundnya itu sudah transparan ya teman-teman Kalau seandainya teman-teman pakai kanva pro, kalian bisa masukin aja foto kalian langsung masuk ke kanva kemudian kalian klik edit image dan kalian remove backgroundnya Cuma kalau tonton pengguna kanva pro, jangan khawatir kalian bisa masuk aja ke google kemudian kalian cari aja website penghapus background foto free Nanti akan banyak muncul rekomendasi-rekomendasi website-nya ya teman-teman Oke disini aku akan pakai foto seorang perempuan Kemudian aku akan ubah dan aku split Foto ini menjadi tiga bagian teman-teman Untuk bagian pertama ada disini Di bagian bawahnya Kemudian bagian kedua Ada disini Dan bagian ketiga ada di sudut kanannya Next kalian bisa copy paste aja fotonya kalian sesuai dengan perpotongan yang akan kalian insert Tadi kan aku udah bilang nih aku mau potong jadi tiga bagian Berarti aku copy paste aja jadi tiga bagian Kita copy paste sekali lagi Oke ini foto satu, foto dua, dan foto ketiga Untuk foto satu dan duanya kita perkecil dulu ya teman-teman Sip sudah selesai Kemudian kita balik ke foto yang ketiga Foto yang ketiga ini kita crop terlebih dahulu Ke area yang mau kita pakai Misalkan disini aku mau pakai area Sampai di area mulutnya saja Kemudian kalian timpakan foto pertama Ke foto yang ketiga Kita perbesar dulu fotonya Pastikan ukurannya itu sama persis ya teman-teman Next kalian bisa crop terlebih dahulu Areanya Oke kira-kira seperti ini Kita crop sebelah kirinya Kenapa kita crop seperti ini Supaya kita bisa lihat jelas nih area perpotongannya ada di mana Terus ketika tonton satukan Nanti tetap kelihatan seperti menyatu Kalau misalkan fotonya kalian gak kelihatan menyatu Itu tandanya foto kalian ini ukurannya gak bener ya guys Kemudian kita perbesar lagi Kita timpakan lagi Pasin dulu aja bagian fotonya Sesuai dengan foto yang ada di foto pertama dan foto ketiga Kemudian kalian crop Crop lagi di sisi kanannya Oke disini ada tiga bagian ya teman-teman Cuma kalau kalian satuin tetap seolah-olah jadi satu foto Ini artinya foto kalian sudah siap di eksekusi Selanjutnya kalian pisahkan aja bagian fotonya Next kalian masuk ke bagian elemen Kemudian kalian cari shape Di bagian all kita masukin aja shape yang bentuknya bulat Teman-teman bisa klik dulu bagian colornya Klik tanda tambah Kemudian kalian pilih yang ini nih Ini namanya eyedropper Kalian klik eyedroppernya Nanti akan muncul bulatan seperti ini Kalian arahin bulatannya ke arah bagian kulit Atau bagian fotonya kalian Misalkan kalian lagi nge-split buah-buahan nih Di bagian perpotongannya itu ada buah semangka Nah berarti kalian arahin aja ke arah buah semangkanya tersebut Kalau disini berarti aku arahin ke arah kulitnya ya teman-teman Oke sudah seperti ini Kemudian teman-teman pindahkan aja circle-nya Ke bagian ujung dari fotonya Kemudian kalian tarik seolah-olah dia membentuk oval Dan kalian gepengin aja Terus kalian timpakan aja seperti ini Harap diingat ya teman-teman Ketika kalian memasukkan shape Perpotongan yang ada di shape-nya ini Ujung-ujungnya sama persis ukurannya dengan ukuran fotonya Jadi misalkan nih disini ada rambutnya Berarti untuk shape-nya ada di sini Kemudian yang kanan juga di sini Setelah itu kalian copy paste lagi Disini kita rotate Kemudian kita taruh di bagian perpotongan yang ada di sini Pastikan area dari shape-nya teman-teman Sesuai dengan area perpotongan fotonya Lakukan hal yang sama ke area yang ada di sebelah kanan Sip! Sudah selesai Disini sudah kelihatan seperti ada tiga bagian yang terpotong ya teman-teman Selanjutnya supaya lebih kelihatan realistis Kalian bisa masuk lagi ke elemen Kemudian kalian search aja yang namanya shadow Kita klik grafik Teman-teman bisa masukin aja shadow yang ini Yang gratis Kemudian kalian perkecil Taruh di area tengah Dan kalian perkecil aja transparansinya Supaya dia lebih kelihatan alami Kemudian kalian copy paste Lakukan hal yang sama dengan bagian perpotongan foto yang lainnya Taruh di sisi sebelah kanan juga Untuk bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga sudah selesai Tapi disini supaya lebih bervariasi Aku akan klik dulu semua bagian perpotongan dan juga elemennya Kemudian aku klik group Lakukan hal yang sama dengan bagian lainnya Kita klik group Baru teman-teman klik rotate Jadi kita bikin rotate seolah-olah perpotongannya ini melayang ya teman-teman Kalian bisa atur aja perpotongannya ini ada di bagian mana Dan taruh Sudah deh selesai Gimana teman-teman Simple banget kan untuk bikin perpotongan split image seperti ini Dan taruh Ini dia tips and trick split image Tapi kita buat jadi manipulasi ya teman-teman Kalian juga bisa buat menggunakan foto lainnya Misalkan foto artis Foto benda Foto buah Foto minuman Dan lain-lainnya Pokoknya kalian bisa bikin desain sekreatifnya kalian aja Nah disini kalau kalian mau tambahin elemen Mau tambahin kata-kata Mau tambahin desain Itu boleh banget teman-teman Setelah kalian mendesain Nanti kalian klik share Kemudian kalian download Download lah sebagai PNG Oke deh teman-teman Gimana Simple banget kan Yuk langsung dipraktekin aja Karena kalian cuma butuh kanva free aja loh Nggak perlu pakai kanva pro Juga kalian bisa bikin teknik Trick yang satu ini Yuk langsung dipraktekin aja Jangan cuma ditonton doang Aku tunggu hasil desainnya kalian Tag aku di instagram story dengan hashtag GoKanFashion Dan mention aku di App kanioni C-A-N-I-O-N-Y-nya 2 Kalau kalian ada request tutorial lainnya Kalian bisa tulis di kolom komentar Jangan lupa subscribe Dan juga like video ini ya Thank you Dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya Bye-bye Bye We'll see you next time Bye Bye Terima kasih.